Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa dalam renungan kemisi Indonesia Tema yang kita renungkan bersama adalah Ruh Kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 Para saudara yang dikasih Tuhan Kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang merasa menang sendiri Atau merasa benar sendiri dengan pendapatnya Ia tidak peduli dengan orang lain Ia merasa tahu segalanya dan mampu melaksanakan apa saja Karena kepandainya, kepintaran, dan kebenaran yang dimilikinya sendiri Tetapi para saudaraku perlu kita tahu Bahwa sebagai orang-orang yang percaya Kita dikaruniakan rahmat kebijaksanaan untuk menyadari Bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kekurangan, keterbatasan Keterbatasan di hadapan Tuhan Dan realitasnya demikian Tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini Tidak ada orang yang tahu segalanya di dunia ini Apapun yang terjadi Semua orang pasti memiliki kekurangan, keterbatasan Baik dengan pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, dan sebagainya Dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan Bahwa apabila kita percaya dan menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan Tuhan akan melengkapi kita Tuhan akan menyempurnakan kita Tuhan akan membangkitkan dan memberdayakan diri kita Yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan Ia akan memenuhi diri kita dengan kelepahan kasih karunianya Maka bagi orang yang percaya kepada Tuhan Ia akan yakin dan memasrahkan dirinya kepada Tuhan Dan pada waktunya Tuhan sendiri akan menjamannya Tuhan sendiri akan membimbing dia menuju pada kebenaran itu Para saudara yang dikasih Tuhan Sejarah gereja telah mencatat para santosanta Para orang-orang kudus Para martir Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan kekurangan Tetapi rela memberi diri dibimbing oleh kasih karunia Tuhan Maka oleh kasih karunia Tuhan Oleh roh dari kuasa Allah yang maha tinggi Membimbing mereka menuju pada kebenaran itu sendiri Mereka rela mematikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Maka roh memampukan diri mereka untuk berjuang dalam roh dan kebenaran itu sendiri Berkat kasih karunia yang datang dari Allah Para saudaraku yang terkasih Jadi berilah diri kita untuk mau dibimbing oleh roh Allah Dibimbing menuju pada kebenaran itu sendiri Dengan percaya, setia, dan taat sepenuhnya dalam melaksanakan firman Allah Dalam setiap aktivitas hidup sehari-hari Yakinlah bahwa segala kesulitan apapun yang kita hadapi Kalau kita percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Tuhan akan melengkapi dan membimbing kita pada kebenaran itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!